Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, terlihat tahan Jawa Post Radar Madura. Kembali lagi bersama saya, Franky Wirananda, Tuan Rumah Madura Talk, programnya Jawa Post Radar Madura TV. Tema kali ini yang kami angkat adalah Syaihona Muhammad Holil bin Abdul Latif Banggalang, yang saat sekarang proses pengajuan sebagai pahlawan nasional. Sosok beliau ini bukan sosok yang biasa-biasa saja, beliau adalah sosok yang luar biasa, melahirkan generasi-generasi bangsa yang luar biasa. Di catatan kami ada Kiai Haji Hashim Ash'ari, ada Kiai Wahab Hasbuboh, ada Kiai Haji As'ad Shamsul Arifin, ada Kiai Haji Bisri Sansuri, yang keempatnya ini, tiga diantaranya sudah pahlawan nasional, sementara Kiai Haji Bisri Sansuri sekarang juga masih proses di pemerintah pusat. Untuk itu, untuk membahas lebih lanjut terkait pengusulan Syaihona Muhammad Holil Bangkalan, sebagai pahlawan nasional kami undang ke studio ketua tim pengusul, sekaligus ketua tim kajian akademik dan biografi, beliau adalah Dr. Muhaymin. Assalamualaikum Pak Doktor. Waalaikumsalam Mas Franky. Terima kasih sudah diundang di podcastnya Jawa Post Radar Madura. Siap, terima kasih sama-sama Pak Doktor. Pak Doktor, seperti yang kita ketahui, sebenarnya ria-ria pengusulan Syaihona Muhammad Holil sebagai pahlawan nasional sudah sangat lama sekali. Kalau catatan kami sekitar 2018 sudah ada gerakan-gerakan itu, sebenarnya ini dimulai sejak kapan Pak Doktor? Terima kasih Mas Franky, mohon izin, pemirsa juga, kami juga ingin membuka masker. Siap, biar tidak pengam. Betul, tapi kita jaga jarak Pak Doktor ya. Sebenarnya proses pengusulan ini dimulai dari, kalau tidak salah ya, informasi yang sudah kami dapatkan, itu di 2018 sudah ada keinginan untuk melakukan inisiasi proses pengusulan beliau sebagai pahlawan nasional. Baru di 2019, gerakan itu diwujudkan oleh tim kabupaten membentuk tim TP2GD kabupaten pada saat itu. 2019 ya? Iya, 2019 itu sebenarnya sudah ada SK TP2GD yang ditandatangani oleh bupati. Kebetulan beliau juga menugaskan salah satu perguan tinggi di Madura untuk melakukan kajian akademik tentang Syaihona Muhammad Holil. Selanjutnya proses ini kemudian mengalami kemandegan dalam berbagai hal, kami tidak tahu apa dan bagaimana proses itu sehingga kemudian proses itu menjadi tidak berjalan. Inisiatif selanjutnya datang dari berbagai kalangan, kemudian di tahun 2020, tepatnya bulan Oktober 2020, stakeholders terkait dalam hal ini adalah tim kabupaten yang terdiri dari dinas sosial, balit bank, pemda kabupaten secara keseluruhan, kemudian secara bersama-sama melakukan proses pengusulan gelar pahlawan ini, akhirnya juga terbentuk TP2GD, kemudian dilakukan kajian akademik dan biografi, Alhamdulillah proses itu sudah berjalan selesai di Desember 2020. Dan ini untuk menjadi kajian akademik yang tercepat. Sangat cepat ya? Di kajian akademik itu berisi tentang apa saja Pak Doktor, dari Oktober sampai Desember ini kan hanya 3 bulan ya, ini apa saja sebenarnya yang ada di sana Pak? Kami melakukan penelitian secara khusus yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dalam konteks konten atau materinya, termasuk juga kaedah-kaedah penulisannya. Jadi kajian awal itu adalah kajian akademik, layak nggak sih Syekhona Hulil untuk diusulkan menjadi pahlawan nasional. Kami melibatkan tim dari Sekolah Tinggi Agama Islam Syekhona Muhammad Hulil, bekerjasama juga dengan LPM Universitas Trono Jawa Madura. Kami melibatkan untuk melakukan kajian atau review dari penelitian kami, dan Alhamdulillah tidak ada sesuatu yang diperdebatkan. Dan kemudian prosesnya adalah Syekhona Hulil sangat layak untuk dijadikan pahlawan nasional. Nah selanjutnya dari kajian akademik tersebut kami perkuat dengan kajian biografi yang lebih lengkap. Kalau kajian akademik terkait dengan penguatan peran beliau terhadap penguatan nasionalisme Islam di Nusandara, selanjutnya kajian akademik itu mulai dari beliau lahir sampai beliau wafat kami juga melakukan kajian. Itu lebih ke biografinya. Pak Doktor, biasanya yang menjadi pertanyaan pada masyarakat, utamanya masyarakat awam yang tidak mengetahui secara utuh perjalanan Syekhona Muhammad Hulil terhadap pembangunan bangsa Indonesia ini. Ada pertanyaan, kenapa Syekhona Hulil harus pahlawan nasional? Kira-kira begitu. Bisa dijelaskan di keterdataan. Ini pertanyaannya ini sangat banyak diberikan kepada kami, termasuk juga mengapa baru sekarang dijadikan pahlawan nasional? Atau diusulkan menjadi pahlawan nasional? Terus yang kedua, murid-murid beliau saja sudah jadi pahlawan nasional. Masa gurunya tidak menjadi pahlawan nasional? Pertanyaan yang ketiga, apa sih yang menjadikan beliau itu layak untuk dijadikan pahlawan nasional? Juga banyak. Setidaknya pertanyaan ini menjadi hibuan yang disampaikan oleh halayat kepada kami selaku kajian akademik dan biografi. Sebenarnya ada banyak hal yang membuat kita mungkin akan bangga dengan sosok Syekhona Muhammad Hulil sebagai orang Madura, sebagai generasi Madura, sebagai penerus estafet pembangunan di Madura. Saya sangat bangga dengan eksistensi dan kontribusi beliau yang luar biasa. Tidak hanya dalam konteks Madura, tidak hanya dalam konteks Jawa, tapi Nusantara pada saat itu. Bahkan dunia, kesaksian banyak para alim ulama di berbagai belahan dunia yang menyatakan kealiman, kemasyuran Syekhona Muhammad Hulil sebagai tokoh Nusantara dan tokoh dunia pada saat itu, banyak kami temukan. Kalau kita berbicara tentang alasan awad dan bagaimana Syekhona Muhammad Hulil layak menjadi pahlawan nasional, pertama, Syekhona Muhammad Hulil itu merupakan muara jejaring keilmuan di Nusantara pada saat itu. Jadi begini, ginekologi ilmu, sanat keilmuan beliau itu berjejaring dengan para ulama-ulama di Nusantara. Pada saat itu juga pesantin-pesantin besar juga pasti bersanat dan bergenerologi keilmuan kepada Syekhona Muhammad Hulil. Banyak catatan-catatan sejarah yang berbicara demikian, termasuk juga catatan Snogher Grunia yang menyatakan bahwa Syekhona Muhammad Hulil itu adalah muara atau episentrum ilmu di Tanah Jawa pada saat itu. Termasuk juga peneliti Jepang Hiroko Hirokoshi juga menyatakan bahwa Syekhona Hulil itu adalah muara dari jejaring ilmu di Nusantara. Tradisi nyetan masyarakat Sunda yang belajar atau nyantri ke timur pada saat itu, muaranya itu adalah ada di Syekhona Hulil. Nah, ditarik dari situ, kalau kita berbicara tentang siapa Bapak pesantren di Indonesia, nomor satu itu adalah Syekhona Muhammad Hulil. Secara sederhana, bahasa sederhananya adalah pertama, Syekhona Hulil melakukan penguatan pendidikan Islam, meng-empowering, memberdayakan masyarakat melalui pendidikan pada saat itu. Yang kedua, Syekhona Hulil itu adalah berbicara siapa tokoh Islam yang menguatkan nasionalisme di kalangan ulama sentri. Selain Syekhna Wawi Al-Batani, salah satunya adalah Syekhona Hulil. Kita tahu beliau itu adalah penerus atau estafet kepemimpinan nasionalisme di kalangan pesantren. Itu ada di Syekhona Hulil setelah Syekhna Wawi mengalami persekusi, pesantrennya dibakar, kemudian beliau juga melarikan diri ke hijas dan lain-lain. Itu tokoh terdepan, gada dalam penguatan nasionalisme itu adalah Syekhona Hulil. Pertama, kita menemukan bukti otentik. Penguatan nasionalisme yang digelorakan oleh beliau itu di langgar-langgar pengajian yang beliau asut, itu manuskrip Hubul Awpon Minal Iman. Bahwa cinta tanah itu adalah sebagian dari iman. Dan itu menjadi pemakti bagi sentri-santrinya. Dan itu dijetuskan oleh Syekhona Hulil. Menjadi semangat luang luar biasa bagaimana kemudian beliau dengan sentri-santrinya itu melahirkan perlawanan baik itu secara fisik ataupun kultural. Jadi kami tidak heran ketika murid-murid beliau itu banyak menjadi inisiator pergerakan melawan kolomialisme di Indonesia. Baik itu sebelum kemerdekaan ataupun pasca kemerdekaan. Fakta-fakta sejarah juga berbicara demikian. Tetapi sekali lagi, dalam banyak hal, narasi sejarah ini tidak ada dalam sejarah mainstream di Indonesia. Kita mengetahui bahwa fakta-fakta sejarah narasi, narasi sejarah mainstream itu tidak berbihak kepada ulama dan sahabat. Alasan yang ketiga yang berkaitan dengan mengapa Syekhona Hulil itu layak dan pantas untuk dijadikan pahlawan nasional. Itu juga selain beliau melakukan penguatan nasionalisme, selain beliau juga melakukan pendidikan melalui jalur Islam dan Nusantara, Beliau juga banyak menyatakan perlawanan sikap beliau terhadap Belanda. Salah satunya adalah yang kami temukan, data fakta yang kami temukan adalah sikap dan respon beliau terhadap pemerintah Belanda yang kemudian menjadi sikap banyak santri-santrinya. Beliau mengibaratkan Belanda itu sebagai prampok yang harus dipotong tangan dan kakinya. Dan itu kalau kita artikan secara filosofis, pemerintah Hindia-Belanda ini pergerakannya harus dilawan. Kekuasannya juga harus dihentikan. Ada banyak fakta-fakta sebenarnya, baik itu narasi tutur yang menyatakan tentang perlawanan-perlawanan beliau melawan kolonialisme di Indonesia, termasuk juga Karomah dan Linwi beliau yang berkaitan dengan hal-hal demikian. Itu juga banyak kami dengar sebenarnya. Artinya Sayyona Syahona Muhammad Holil ini sederhananya adalah tokoh intelektualnya dari pergerakan-pergerakan para ulama dulu. Benar, kita tahu bahwa selain pergerakan fisik, pergerakan kultural itu penting. Bagaimana mempengaruhi pemikiran banyak orang tentang apa dan bagaimana perjuangan itu, apa bagaimana perlawanan terhadap kolonialisme, apa dan bagaimana sikap itu. Dan bagi kami itu adalah pilihan yang rasional. Ketika melihat guru beliau yang mengalami persekusi, Shayna Wawi Al-Bandani, jadi ada pergerakan secara fisik, ada perjuangan secara kultural dalam konteks pemikiran dan lain-lain. Sayyona ada di ranah ini sebenarnya. Dan sekali lagi, dalam banyak pemikiran orang, bahwa gelar pahlawan itu adalah kontribusi seseorang atau individu melalui pergerakan fisik. Benteng senjata, baku uji, misalkan segala macam. Kita tahu bahwa pemikiran itu jauh lebih hebat. Kita tahu bagaimana seorang Soekarno atau bagaimana seorang Karl Marx yang karya-karyanya masih tahan banting sampai detik ini. Begitu juga dengan Shayna Hulil. Selain beliau melakukan penguatan dengan pendidikan Islam, karya-karya beliau luar biasa dalam konteks pencerahan masyarakat, juga dalam konteks penguatan Islam di Indonesia. Penguatan nasionalisme di kalangan ulama dan santri. Itu yang tidak banyak orang ketahui. Dan itu sekali lagi peran yang luar biasa dari seorang Shayna. Artinya barangkali tanpa ketegasan sikap dari Shayna Hulil, terus kemudian dari karungah-karungah yang disampaikan, barangkali pergerakan-pergerakan waktu itu tidak semasif dulu itu. Iya, benar. Dan Shayna Hulil itu adalah salah satu pemantiknya. Sehingga kemudian kita tidak heran dari seorang beliau lahirlah pahlawan-pahlawan nasional yang kita sebut tadi. Oke, siap. Artinya teretan radar Madura, Shayna Muhammad Hulil ini memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menggerakkan para ulama waktu itu dalam melawan penjajahan di Indonesia waktu itu. Artinya tanpa ketegasan sikap beliau atau mungkin tanpa sikap-sikap beliau yang memantik para santrinya, memantik para muridnya untuk bergerak, barangkali tidak akan ada gerakan-gerakan dari para ulama. Selain itu, yang tidak boleh dilupakan dari peran besar Shayna Hulil itu adalah mewariskan Islam-Islam yang rahmatan nilalamin. Kita tahu bahwa warisan terbesar setelah kemerdekaan dari para alim dan ulama di Indonesia itu adalah nilai-nilai Islam di Indonesia yang rahmatan nilalamin dengan moderat, terbuka, dan sebagainya. Itu adalah landasannya dari Shayna Muhammad Hulil. Kita tahu beliau adalah penentu lahirnya Jem'ih, Nahdani, ulama, dan lain-lain. Sebagai organisasi masyarakat terbesar di dunia. Artinya sebenarnya sampai sekarang ini, manfaatnya juga masih dirasakan oleh bangsa Indonesia. Karena Indonesia yang damai, terus kemudian kita yang saling menghargai segala macam, itu juga pernah dicetuskan oleh Shayna Hulil. Benar. Organisasi-organisasi keislaman itu. Jadi kita tidak bisa membayangkan Islam di Indonesia seperti halnya di Shuriya, Irak, dan lain-lain. Jika tidak ada motivator atau penggerak dari banyak hal bapak bangsa kita. Salah satunya adalah Shaykhona Muhammad Hulil Bangkalan. Oke, siap. Artinya tidak perlu diperdebatkan lagi perang Shaykhona Hulil dalam rangka membangun bangsa ini. Tidak ada celah lagi untuk diperdebatkan. Shaykhona Muhammad Hulil sangat layak menjadi pahlawan nasional. Makanya proses pengusulan Shaykhona Muhammad Hulil itu mendapat dukungan yang luar biasa. Luar biasa, betul. Ada banyak elemen organisasi masyarakat, perguan tinggi, organisasi pemuda, mahasiswa, termasuk di dalamnya adalah partai politik. Tidak ada perdebatan apapun tentang pengusulan Shaykhona Muhammad Hulil ini. Bahkan kami banyak dibantu oleh elemen-elemen yang lain yang bersama-sama kami melakukan proses penguatan dan dukungan dan lain-lain. Oke, siap. Dukungan sudah sangat luar biasa. Berbagai elemen sudah tidak ada yang memperdebatkan lagi Shaykhona Muhammad Hulil kelayakannya menjadi pahlawan nasional. Nah, sampai sekarang ini prosesnya sampai di mana, Pak Doktor? Alhamdulillah, kemarin di awal April, kami sudah melakukan dan menyelesaikan prosedur administratif pengusulan gelar pahlawan ini. Yang pertama yaitu yang kajian akademik, yang kedua kajian biografi, yang ketiga riwayat dan daftar perjuangan beliau, yang keempat dokumen pendukung, yang kelima report dari laporan seminar yang kami lakukan. Jadi, secara keseluruhan, sudah kami selesaikan, kemarin tim TP2G di Kabupaten berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, termasuk juga TP2G Provinsi, juga sudah melakukan banyak hal dengan kami, termasuk di dalam aja adalah surat pengantar dari Dinas Provinsi, Dinas Sosial Provinsi, kemudian surat rekomendasi dari Gubernur, kemudian kami diawali dengan melakukan pengiriman soft file ke Kemensos, melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dan Senin, Minggu, Kedua, April kemarin, kami sudah ke Jakarta untuk melakukan proses pengiriman fisik. Jadi, tidak ada permasalahan, termasuk di dalamnya adalah foto. Dalam hal ini, sketsa foto beliau sudah disetujui dan ditandatangani oleh Turya Shaikonaholel. Iya, betul. Dan, mohon maaf sebentar Mas, dan perlu kami sampaikan, bahwa Bupati Banggalan sudah melakukan proses komunikasi sudah lama dengan Kementerian Sosial yang digawangi oleh Bu Risma. Insya Allah dalam waktu dekat, Bupati Banggalan akan silaturahim melakukan penguatan, dukungan, dan proses komunikasi dengan Kemensos. Oke, siap. Pak Doktor, ini barangkali yang perlu diluruskan kepada Teretan Jawa Posa Darmadura. Selama ini, banyak sekali foto-foto yang beredar baik di internet, kemudian di tempat-tempat, bahwa itu diberi nama Sehana Muhammad Huli Bangkalan. Apakah itu bukan foto beliau, sehingga harus ada sketsa, atau bagaimana sebenarnya? Kamis pribadi, saya sebagai ketua tim pengusul, ataupun sebagai tim kajian akademik dan biografi, tidak berani mengklip dan menjustifikasi apapun tentang foto tersebut. Jadi kami tidak punya hak untuk membenarkan, atau menidakkan tentang keaslian foto tersebut, dan lain-lain. Sampai detik ini, kami terus senantiasa berkomunikasi dengan Durya Syekon Ahulil yang luar biasa banyak, dari berbagai elemen tersebut. Saya senantiasa berkomunikasi dengan beliau-beliau tersebut. Dan Alhamdulillah, dengan banyak perdebatan-perdebatan tentang kontroversi foto tersebut, diselesaikan dengan sketsa. Dan sketsa itu sudah diselesaikan, digawangi oleh Bupati dan Ketua PCNU Kabupaten Bangkalan, Haji Maki Nasir, kemudian melahirkan atau menyelesaikan sketsa yang kemudian dijadikan prosedur administratif dukungin pendukung untuk pengusulang gilir pahlawan ini. Dan sketsa itu sudah ada, Mas. Saya hanya saja, saya belum berani untuk mempublish. Biar nanti Durya dan Bupati Bangkalan yang mempublish. Kalau kami sudah mengikut sertakan foto itu sebagai bagian dari persyaratan prosedur administratif tersebut. Termasuk di dalamnya adalah Bupati sekaligus sebagai Durya sudah menandatangani proses sketsa tersebut. Termasuk juga keaslian dari sketsa tersebut. Teretan jawab pesadar Medora artinya yang diusulkan oleh tim ini kepada Kementerian Sosial bukan foto-foto yang selama ini beredar. Iya, bukan foto yang beredar. Tapi berupa sketsa Syahora Muhammad Holil yang sudah disepakati oleh Durya beliau. Termasuk Bupati Bangkalan yang juga Durya Syahora Muhammad Holil. Artinya sudah tidak ada perdebatan lagi tentang sketsa itu. Insya Allah tidak ada perdebatan. Oke, siap. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Doktor tadi bahwa fisiknya, pendaftaran secara fisik sudah disampaikan kepada Kementerian Sosial. Ini proses selanjutnya seperti apa Pak? Proses selanjutnya adalah dari Kementerian Sosial melakukan review sekaligus verifikasi lapangan. Review dan verifikasi lapangan. Tinggal dua tahun? Iya. Dan selanjutnya setelah proses itu selesai akan sidang di TP2G Pusat. Selanjutnya nanti kira-kira di bulan Mei-Juni itu akan ada pengusulan kepada Dewan Gelar. Dan kebetulan Ketua Dewan Gelarnya adalah Prof. Permah FUD MD. Jadi proses komunikasinya mungkin akan lebih bagus ketika proses pengusulan ini ada di tangan orang yang tertantibi. Sama-sama dari Madula. Selanjutnya nanti dari Dewan Gelar itu melakukan sidang kemudian diajukan ke meja presiden. Dan insya Allah pada saat pahlawan nasional peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November kalau gol itu keputusan itu akan terwujud. Mudah-mudahan mohon doanya semua pemirsa terutama masyarakat Madura untuk bersama-sama kita berdoa untuk salah satu kebanggaan masyarakat Madura dianugerahkan sebagai pahlawan nasional. Artinya Mei gelar di Dewan Gelar Mei prosesnya sidang di Dewan Gelar terus kemudian setelah itu diusulkan ke meja presiden. Dan proses di meja presiden ini adalah proses politik sebenarnya. Kalau kita bicara sebenarnya proses pengusulan gelar pahlawan itu adalah kerja politik. Setelah prosedur administratif ini diselesaikan nanti di meja presiden itu adalah proses politik. Dan Alhamdulillah kami mendapatkan dukungan yang luar biasa. Betul. Termasuk dukungan politik ya. Termasuk kami tidak menafikan dalam banyak hal. Kami perlu bekerja sama dengan berbagai elemen. Termasuk di dalamnya adalah partai politik. Tapi sekali lagi partai politik tidak pernah mengintervensi apapun pekerjaan kami. Pekerjaan kami adalah murni dalam konteks menjaga kesucian dalam proses pengusulan gelar pahlawan ini. Artinya kalau melihat dari antusiasme, dukungan yang luar biasa, optimistis November Syihana Muhammad Hulil sebagai pahlawan nasional. Mudah-mudahan kita berdoa bersama. Selama ini proses penguatan itu kami mendapatkan dukungan dari berbagai partai politik. Termasuk di dalamnya adalah Nasdem, Golkar, P3, PDIP, PAN, dan lain-lain. Insya Allah proses pengusulan ini mendapatkan dukungan dari berbagai partai politik di Indonesia. Artinya kalau sudah mendapatkan suara dari beberapa partai besar, ya tinggal menunggu saja ditetapkan oleh presiden. Kira-kira begitu Pak Doktor. Mudah-mudahan begitu. Dan ada lagi satu partai politik yang terlewatkan, yang kemarin juga melakukan proses yang luar biasa, PKB. PKB betul. Karena kemarin menggelar seminar juga. Artinya terima kasih kepada para petinggi-petinggi partai yang luar biasa memberikan dukungan penuh terhadap usulan Syihana Muhammad Hulil Bangkalan sebagai pahlawan nasional. Semoga dukungannya tidak dikendorkan, tapi justru malah lebih dikencangkan agar segera berkas itu segera sampai di meja presiden, agar segera berkas itu ditandatangani oleh Bapak Presiden. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Dan insya Allah jika proses ini lancar, maka akan menjadi sejarah yang tercepat. Kita tahu bahwa proses pengusulan gelar pahlawan itu bukan persoalan yang mudah. Betul. Giyashat Samsul Arifin, proses pengusulannya itu berjalan antara 2-3 tahun. Nah, sementara murid beliau yang Kiai Haji Bisirisansuri, kebetulan kami juga melakukan proses komunikasi dengan tim beliau, sampai detik ini sudah berjalan mau 3 tahun itu belum ada keputusan apapun terkait dengan pengusulan beliau. Sementara saya nama Warholil dari 20 Oktober 2020 ya, baru dimulai prosesnya dan sekarang sudah selesai secara administrasi di Kementerian Sosial. Mudah-mudahan seperti itu. Kita tahu bahwa mantan presiden Gus Dur, Abdurrahman Wahid, sampai detik ini masih pengusulan proses pahlawan nasionalnya masih terkendala dalam banyak hal. Termasuk juga tawar-menawar dengan kalangan nasionalis dan militer. Jika Gus Dur jadi pahlawan, maka Soeharto juga harus jadi pahlawan. Nah, dari detik ini juga belum ada keputusan apapun terkait dengan proses pengusulan Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi pahlawan nasional. Berbeda dengan pengusulan Sihona Muhammad Holil ya, yang tanpa perdebatan jalannya mulus-mulus-mulusnya dan sampai sekarang sudah ada di meja Kementerian Sosial. Semoga segera diproses, semoga segera ditandatangani oleh presiden sehingga November nanti Sihona Muhammad Holil ditetapkan atau dianugerahkan sebagai pahlawan nasional. Terima kasih dokter waktunya. Closing statement Pak Dokter kepada masyarakat Madura, kepada teretan Jawa Bosadar Madura ini Pak Dokter. Ya, hal yang menjadi utama bagi kita sebagai generasi muda Madura, sebagai masyarakat Madura adalah bahwa Sihona Holil dengan berbagai keistimewaan itu bisa kita jadikan rule model. Bagaimana kita meniru keteladanan beliau dalam proses keilmuan, dalam proses kontribusi penguatan dalam banyak hal, apa yang beliau lakukan dan lain-lain. Itu bisa kita jadikan nilai-nilai karakter bagi masyarakat Madura. Dan ini pesan kami juga, mimpi kami dalam banyak hal itu adalah untuk mengembalikan banggalan sebagai epicentrum ilmu di Indonesia. Itu adalah cita-cita mulia kami dan salah satunya nanti kami akan melakukan berbagai upaya, termasuk juga akan melakukan pameran manuskrip berskala nasional yang didukung oleh Museum Nasional Indonesia. Luar biasa. Dan masyarakat filologi Nusantara di Indonesia pada saat ini. Pasca yang didirikan sebagai pahlawannya sekarang? Tidak, pasca itu. Artinya proses-proses ini masih akan terus berjalan, mas. Insya Allah, dalam bulan Juni ini nanti kami akan melakukan pameran manuskrip, manuskrip Syaifana Oleh dan manuskrip Madura. Dan itu didukung oleh banyak ahli filolog Nusantara. Termasuk juga kalangan-kalangan akademisi dan lain-lain yang kalangan-kalangan pesantren betapa kayanya manuskrip-manuskrip Madura yang sampai saat ini belum terekspos. Selanjutnya nanti kami juga akan melakukan berbagai kajian akademik terkait dengan manuskrip itu yang akan dikolaborasikan dengan filolog-filolog Nusantara dari berbagai kampus besar di Indonesia. Siap, terima kasih Pak Doktor. Waktunya terima kasih Tretan Jawa Posa Darmadura. Intinya Syahuna Muhammad Holil diusulkan sebagai pahlawan nasional itu memang sudah melalui kajian-kajian dan melalui tahapan-tahapan yang sesuai prosedur. Dan hasilnya tidak ada perdebatan sama sekali bahwa beliau memang layak menjadi pahlawan nasional. Syahuna Muhammad Holil adalah muara keilmuan di Nusantara. Beliau juga menjadi tokoh intelektual pergerakan-pergerakan para ulama waktu itu dalam memerdekakan Indonesia. Untuk itu sudah sangat layak negara memberikan apresiasi kepada Syahuna Muhammad Holil bin Abdul Latif sebagai pahlawan nasional. Terima kasih sekali lagi Pak Doktor. Waktunya terima kasih Tretan Jawa Posa Darmadura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!